Pendekar muka buruk jilid 19. Berpikir sampai di situ, ia segera menjejakan kakinya dan melayang naik ke atas pohon. Siapa tahu baru saja badannya mencapai separuh jalan, mendadak dari atas pohon menggulung tiga gumpal hawa pukulan yang maka dasyat, begitu hebat serangan tersebut, membuat ia jadi terperanjat dan buru-buru mengepos tenaga sambil melayang ke arah pohon lain yang juah lebih rendah. Pada waktu itulah, dedaunan di atas pohon besar itu tersingkap ke samping dan meluncurlah sesosok bayangan putih melayang turun dari atas pohon, gerakan tubuh orang itu sangat aneh sekali, meskipun melayang turun ke bawah, namun badannya seakan-akan sama sekali tak mempunyai berat, bahkan lebih mendekati seperti selempar kertas yang sedang berterbangan di tengah hembusan angin. Giam Minkok mengawasi paras muka orang itu dengan seksama, dia saksikan orang itu berusia di antara 30 tahunan, wajahnya tampan dan berpakaian seperti seorang pelajar, sorot matanya lembut dan mukanya ramah. Meskipun demikian, Giam Minkok merasa agak jengkel juga karena ia sudah disergap orang tanpa mengucapkan sepatah katapun, sambil mendengus dingin katanya, HMM, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu sopan santun, sebelum membedakan mana yang benar, mana yang salah, mengapa kau pukul orang secara sembarangan? Orang itu melirik sekejap ke arah Giam Minkok, lalu sambil tertawa terbahak-bahak jawabnya, Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, bocah cilik aku tidak memandang engkak sebagai seorang bocah yang tak tahu diri, cukup berdasarkan perkataanmu itu akah sudah dapat menahanmu untuk selamanya di dalam lembah pertapaan iblis ini. Lembah pertapaan iblis pikir bocah itu dalam hatinya, jangan-jangan setan tua bermuka seratus juga menyembunyikan diri dalam lembah ini. Berpikir sampai di sini, ia segera membentak keras. Jadi setan tua bermuka seratus juga bersembunyi di sini? Setan tua bermuka seratus mau apa kau mencari iblis tua itu? Dari perubahan wajah orang itu, Giam Minkok menduga bahwa ia kenal dengan iblis yang bernama setan tua bermuka seratus, maka dengan gusar segera serunya. Jawab dulu pertanyaanku, aku yang bertanya kepadamu atau kau yang bertanya kepadaku? Oh 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 kau anggap dirimu berhak mengajukan pertanyaan tersebut kepadaku? HMM Giam Minkok mendengus dingin, jika kau tidak menerangkan di manakah setan tua itu bersembunyi, siya ya pasti akan menyuruh dirimu mampus sekarang juga. Hahaha, 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 orang kuat mengatakan ombak sungai tiangkeng mengurung di depannya, perkataan itu memang tepat sekali, sampai-sampai manusia muda macam dirimu pun berani berlaga angkuh di hadapan aku si orang tua. Giam Minkok makin gusar mendengar rejekan orang itu, sekali lagi bentaknya. Sebenarnya kau bersedia untuk bicara atau tidak terangkanlah dahulu siapakah namamu dan kau merupakan. Anak murid siapa? Siya ya bernama In Kok Hui, soal perguruan, HMM kau masih belum berhak mengetahuinya. In Kok Hui, mega di atas lembah yang terbang, oh 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 mega. Di tempat ini memang benar-benar bisa terbang, tapi sayang lembah, nyata bisa terbang, namamu tidak benar, bukan saja kurang tepat bahkan aku orang tua pun juga belum pernah mendengar, lebih baik katakan saja asal usul perguruan, Giam Minkok yang kehilangan jejak setan tua bermuka seratus, sadari tadi sudah mangkel dan jengkel, apalagi sekarang setelah dipermainkan orang, hawa amarah yang berkobar dalam dadanya semakin memuncak, sambil mengayunkan tangannya ke atas, hardiknya. Kalau kau tak mau berbicara lagi, jangan salahkan kalau aku akan segera menghajar dirimu. Eeei, kau sudah tuli bagaimana bukankah selama ini aku bicara terus kau yang keliru mencari alamat, meskipun lembah ini merupakan lembah pertapaan iblis, namun itu bukan berarti pertapaan ini dihuni oleh sebangsa setan, kalau kau bersedia menerangkan perguruanmu, siapa tahu dengan memandang di atas wajah gurumu aku bersedia membantumu untuk melakukan pencarian? Kau tak usah ngacobelotak karuan lagi, sudah jelas siyao ya tadi melihat setan tua bermuka seratus itu kabur masuk ke dalam lembah ini, ayo cepat suruh ia menggelinding keluar. Ah-ah-ah-ah kalau bicara yang benar masa ia sudah masuk ke dalam lembah ini. Benar, aku tidak bohong. Baik ujar pria itu kemudian sambil berpikir sebentar, sambutlah dahulu tiga buah pukulanku, aku ingin melihat, apakah kau pantas untuk bermusuhan dengan setan tua atau tidak. Siowyo tak sudi bertempur dengan orang tanpa alasan, ku harap kau bersedia memberitahukan kemana larinya setan tua itu. Oh-oh-oh selamanya aku bicara tetap satu dan tak pernah berubah jadi dua, terimalah dulu sebuah pukulanku ini. Tunggu sebentar. Tak usah banyak bicara, terimalah pukulanku ini. Tanpa memperdulikan apakah musuhnya bersedia melakukan perlawanan atau tidak, begitu selesai bicara, ibaratnya segulung asap yang ringan ia menerjang ke depan dan melepaskan sebuah pukulan yang maha dasyat. Giam Minkok jadi naik pitang menghadapi keadaan seperti itu, pikirnya dalam hati. Orang ini sangat sombong dan jumawa, siowya harus memberi pelajaran dulu kepadanya agar dia tahu akan kelihayanku. Gulungan angin puyuh diiringi desiran angin suara yang tajam dengan cepat meluncur datang, buru-buru bocah itu segera menghimpun tenaga dalamnya sebesar enam bagian dan menangkis datangnya ancaman tersebut. Bla'a'a'am. Di tengah benturan keras yang memekikan telinga, tubuh orang itu tergetar amat keras sehingga hampir saja terjungkal ke atas tanah. Sebaliknya Giam Minkok sendiri segera merasakan kuda-kudanya tergempur dan badannya tergetar keras, hampir saja ia terjungkal ke atas tanah. Bentrokan ini mengobarkan hawa amarah dalam benak bocah muda itu, dia segera membentak keras. Bagus sekali hai orang tua, sambutlah sebuah pukulanku ini. Giam Minkok pernah mempelajari ilmu pukulan tak berwujud dari manusia paling rakus dari kolong langit serta ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka cingkaha uhunpit, dengan menghimpun tenaga sebesar delapan bagian yang melepaskan satu pukulan ke depan. Orang itu bersikap tegap dan tenang, perlahan-lahan tangannya didorong ke muka melepaskan pula satu pukulan yang sama sekali tak berwujud. Ketika kedua gulung angin pukulan itu bertemu satu sama lainnya, terjadilah gulungan angin berpusing di tengah gelanggang, daun dan ranting di sekeliling tempat itu berguguran ke atas tanah, pasir dan debu beterbangan di angkasa, keadaannya betul-betul menyeramkan sekali. Tiba-tiba orang itu menghela nafas panjang dan berkata, A-A-A-A-I sungguh tak ku sangka walaupun aku telah berlatih. Dengan tekun dan rajin sepuluh tahun lamanya, namun semua usahaku hanya sia-sia belaka, dengan kemampuan seperti ini mana bisa aku menangkan kaum durjana dari sembilan partai tiga perkumpulan besar? Giam Minkok segera tercengang, kemudian tanyanya, Apakah kau mempunyai dendam atau perselisihan dengan kaum sembilan partai dan tiga perkumpulan besar? Aku sih tak ada dendam atau sakit hati dengan mereka, tapi merekalah yang ada dendam dengan diriku. Waaah kalau begitu kejadiannya aneh sekali? Sama sekali tak aneh sekarang sambutlah kembali sebuah pukulanku tapi kau mesti hati-hati dengan pukulanku ini. Agaknya ia tidak termasuk orang jahat, sayang ia berkumpul dengan setan tua bermuka seratus, sekalipun tidak jahat, karena pergaulannya itu ia bisa menjadi jahat. Dan sekarang, setelah mendengar peringatan dari orang itu sebelum melepaskan serangannya, timbulah perasaan simpatik dalam hati kecilnya, sambil tertawa ia menjawab. Silahkan kau melancarkan serangan sekehendak hatimu hei, bocah, kau jangan terlalu gegabah kembali orang itu. Memperingatkan, jurus laki kuiet atau enam bergabung jadi. Satu yang akan kulancarkan kali ini akan meluncur dari empat penjuru, kau mesti hati-hati. Jangan khawatir sahut Giam Minkok tertawa. A-a-a-a, aneh benar, sejak bertemu denganmu, entah mengapa dalam hatiku selalu timbul suatu perasaan yang hangat? Aku merasa seakan-akan tak tega membiarkan kau terluka, baiklah jurus serangannya akan kugunakan secara komplit, tapi tenaganya akan kukurangi satu bagian, nah sambutlah pukulanku ini. Dalam hati Giam Minkok merasa geli, ia mengira orang itu sedang mengibul dan sengaja menyombongkan diri, siapa tahu baru saja pihak lawan menyelesaikan kata-katanya, dari tengah udara meluncurlah bayangan tangan yang amat rapat, ibarat hujan badai, bahkan dari delapan penjuru meluncur datang kekuatan besar yang hebat bagaikan gulungan ombak, membuat posisinya jadi terjepit dan tak mampu mengundurkan diri. Menghadapi jurus serangan yang mahadasyat itu, Giam Minkok jadi amat terperanjat, buru-buru ia menggunakan jurus Tian San Cibian atau Raja Monyet memintal sutra untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Lo-ok-belah-aam Dua sosok bayangan manusia saling mementur di tengah udara, kemudian masing-masing berpisah ke samping kiri dan kanan, meskipun orang itu tak sampai tergetar mundur ke belakang, akan tetapi Giam Minkok sendiri pun masih tetap berdiri di tempai semula. Melihat kelihayan musuhnya, dengan perasaan kagum orang itu berseru lantang. Engkoh cilik, aku percaya kau sanggup menandingi kelihayan setan tua bermuka seratus, tapi selama puluhan tahun belakangan ini pun ia juga melatih terus ilmu silatnya dengan tekun, siapa tahu kalau kepandainya juga telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Giam Minkok terperangah, kemudian jawabnya. A-a-a-ah kepandain silat dari setan tua bermuka seratus itu tidak selisih banyak dengan kepandain ku, bahkan semalam. Tiba-tiba pemuda itu merasa bahwa di balik ucapan lawannya terselip hal-hal yang mencurigakan, ia segera berpikir. Jika setan tua bermuka seratus berdiam di lembah ini, tak mungkin kalau ia tak kenal dengan dirinya, eh-eh-eh, bukankah setan tua itu dijuluki orang setan tua bermuka seratus? Jangan-jangan dia sendirilah yang merupakan penyaruan dari setan tua itu. Pemuda itu merasa andai kata dia sampai dikibul oleh lawannya, maka ia sebagai bocah ajaib bermuka seribu tentu akan merasa sangat malu sekali. Berpikir sampai di sini, dengan muka dingin ia segera membentak. Sebenarnya siapakah kau ini? Kenapa sih kau sangat ingin mengetahuinya? Jawab orang itu agak mendongkol. H-mm-mm jangan-jangankah sendiri yang merupakan setan tua itu? Atas dasar apa kau bisa mengatakan demikian? Atas dasar ilmu silatmu, dan memiliki tenaga dalam sebesar 60 tahun hasil latihan. Ha-ha-ha, 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 aku orang tua sih tak sudi mengaku aku sebagai orang lain, asalkan dapat memecahkan nama dari lembah ini, maka kau akan segera mengetahui apakah aku merupakan setan tua atau bukan? Diam-diam Giam Minkok berpikir. Lembahnya dinamakan lembah pertapaan iblis, kemudian dia mengatakan kalau ada iblis tak ada setan, benarkah ucapannya itu tapi, terang-terangan aku melihat dengan jelas setan tua itu kabur ke dalam lembah, lalu kemana perginya kalau tidak bersembunyi di sini dia mengaku sebagai iblis, padahal di antara empat iblis yang tersohor, ada tiga di antaranya sudah pernah kujumpai, jangan-jangan dia adalah. Mendadak pemuda itu seperti teringat akan sesuatu, dengan senyum dikulum ia segera menegur. Bukankah kau iblis langit Sutolyong? Orang itu agak terperanjat, dengan cepat ia bertanya, dari siapa kau pernah mendengar tentang namaku itu? Dari empat iblis sakti, aku sudah pernah menjumpai tiga orang lainnya. Sekali lagi sekujur badan orang itu nampak gemetar keras, buru-buru ia berseru dengan nada gelisah. Jadikah sudah pernah ketemu Sutohang benar? Dan kalian telah bertempur. Tidak kita bahkan sudah mengikat hubungan. Mengikat hubungan bisik orang itu degan wajah terperangah karena heran. Benar, ia menyuruh aku memanggil dirinya sebagai ikpoo, adik nenek. Oh oh jadi hubunganmu dengan Sutoing adalah. Tanda petik. Giamin kok telah mengetahui apa yang hendak diucapkan olehnya, buru-buru ia mengangguk dan menceritakan duduk persoalan yang sebenarnya. Selesai mendengar keterangan itu, orang menghela nafas panjang dan berkata, Oh 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 kiranya begitu, tak aneh kalau aku merasa simpatik sekali kepadamu. Sejak pertemuan yang pertama tadi, ternyata kau masih mempunyai hubungan dengan diriku. Kalau tidak, wah bisa berabe, Ayo naik ke pohon dan makan beberapa buah pepaya untuk mengisi perut, ada perkataan dibicarakan nanti saja. Giamin kok memang sudah merasa sangat lapar, walaupun ia masih ragu, apakah orang itu benar-benar adalah iblis langit Suto Liong atau bukan, tapi sedikit banyak ia sudah merasa simpati kepadanya. Maka bocah itu segera mengikuti orang itu naik ke atas pohon, di sana ia disugui pepaya besar dan segera melahap dengan nikmatnya. Selesai mengisi perut, bocah itu segera bertanya, Ciampue, apakah semalam kau tidak mendengar ada orang memasuki lembah ini? Ada orang itu mengangguk. Apakah dia setan tua bermuka seratus tidak? Orang itu ialah kau sendiri. Aku sama sekali tak membohongi dirimu, lembah ini merupakan sebuah lembah buntu, ada jalan masuk tapi tak ada jalan keluar, kecuali orang itu sudah mengundurkan diri lewat jalan semula, tak mungkin ia bisa keluar dari sini lewat jalan lain. Kalau ku perhatikan keterangan dan bentuk badan seperti yang kau ceritakan, orang ini tidak mirip dengan keadaan dari setan tua bermuka seratus, sebab kalau mengikuti tabiatnya di masa silam yang luntang lantung seorang diri, tak mungkin ia bersedia memimpin kawanan manusia yang jumlahnya banyak, kurasa persoalan ini amat mencurigakan sekali, kau harus memeriksanya dengan seksama dan hati-hati, kalau sampai menyalahi dirinya maka banyak kesulitan yang bakal kau temui. Setelah mendengar penjelasan orang itu, Giam Min Kok makin kebingungan dibuatnya, ia tak tahu apakah yang diucapkan olehnya benar atau cuma emosi kosong belaka. Melihat kesangsian yang terpancar di atas wajah bocah muda itu, sambil tertawa orang itu berkata kembali, Kalau kau tidak percaya, bagaimana jika kuajak dirimu mengitari seluruh lembah ini? Tentu saja aku percaya, dengan perkataan Ciam Poe, tapi dengan metu kepala sendiri ku saksikan kakek yang menyaru sebagai setan tua bermuka seratus itu kabur ke arah lembah ini dengan membawa simpeng, aku harus menyelidiki persoalan ini hingga jelas duduknya perkara. Baik mari kita memeriksa lebih dahulu di sekitar lembah ini. Dalam pada itu, Seng Surya sudah berada di awang-awang, kabut tebal tersapu lenyap dari lembah, apa yang terlihat di sekitar situ hanyalah tebing-tebing berbatu runcing, karang yang tinggi menjulang ke angkasa, luasnya dalam lembah hanya beberapa hektare dan pemandangannya sangatlah indah. Ketika orang itu mengajak Giam Min Kok ke mulut lembah, di atas sebuah batu cadas, mereka temukan sesosok mayat terkapar di situ, lebih seksama, ternyata diketahuinya bahwa mayat itu merupakan mayat dari simpeng, kepala keluarga dari perkampungan keluarga sim. Tubuhnya sudah dingin dan kaku, diihat dari keadaannya, jelas membuktikan bahwa ia sudah menemui ajalnya sekitar kira-kira tiga jam berselang. Giam Min Kok jadi gusar bercampur dendam, sambil mendepakan kakinya ke atas tanah ia berseru. Bangsat itu benar-benar amat keji, apa salahnya Sim Cheng Chu terhadap dirinya ternyata ia begitu tega menghadisi nyawanya. Orang itu membungkam, dengan pandangan yang seksama ia periksa mayat simpeng dan meneliti sebab kematiannya, mendadak ia berseru dengan terperanjat. A-a-a-ah kenapa ilmu silat yang dipergunakan orang itu untuk membinasakan korbannya persis seperti kepandayan andalanku? Tai hiap, kepandayan apakah itu? Menotok putus urat nadi di kepala. A-a-a-ah kalau begitu orang itu ada maksud menfitnah dirimu. Orang itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian sambil menghela nafas panjang katanya. A-a-a-ah sudah 30 tahun lamanya aku mengasingkan diri di tempat ini, sungguh tak nyana ada orang yang berani menfitnah diriku. Orang seperti itu harus dibunuh, bunuh-bunuh sampai mampus. Saking mendungkolnya, sembari berteriak dia mengayunkan tangannya menghantam sebuah batu cadah setinggi beberapa depa hingga hancur berantakan. Serunya kemudian kepada si anak muda itu. Hei, bocah cilik berangkatlah lebih dahulu, setelah menyelesaikan keadaan di tempat ini, aku pun segera akan menerjunkan diri kembali ke dunia persilatan. Tai hiap, apakah kau dapat menduga siapakah orang itu? Tanya Giam Minkok kemudian. Selama hidup sudah terlalu banyak manusia yang kubunuh, permusuhan telah terikat di mana-mana, dari mana aku bisa tahu siapakah orang itu? Giam Minkok tahu kalau pihak lawan berkata sesungguhnya, banyak bertanya pun tak ada gunanya, maka dia pun segera berpamitan kepada orang itu, kemudian sambil membopong jenazah simpeng ia berlalu dari sana. Beberapa kali kemudian, di suatu tempat yang berpemandangan indah ia berhenti dan membaringkan jenazah simpeng di atas tanah, lalu ia berkemak kemik membaca doa, bisiknya. Sim Chiam Pue, walaupun kau tidak ingin mati, namun dalam kenyataannya kau telah tiada di dunia ini, aku tak bisa menolongmu kecuali mengembumikan tubuh kasarmu di sini, semoga kau dapat beristirahat dengan tenang dan melindungi aku dari alam baka agar sakit hatimu bisa kutuntut balas. Habis membaca doa, pemuda itu menggali sebuah liang di sana dan mengubur jenazah simpeng ketua perkampungan keluarga simpeng. Setelah berdiri termangu-mangu beberapa waktu lamanya, akhirnya pemuda itu membalikan badan menuju ke perkampungan keluarga simpeng. Berpuluh-puluh ii sudah lewat tanpa terasa, sementara Giam Minko masih melanjutkan perjalanan sambil melamun, tiba-tiba dari arah samping jalan berkumandang datang suara panggilan. Insiau hiap tunggu sebentar. Bocah muda itu segera berhenti dan mengalihkan pandangannya ke arah mana berasalnya suara itu, terlihatlah Kiyuchi Siankoh, Dewi berjari sembilan golin muncul dari sebuah persimpangan jalan di pinggir hutan, ia segera menegur. Didi Gow kemana perginya beberapa orang pendekar tua mengapa tidak melakukan perjalanan bersamamu? Kami sedang mencari jejakmu di empat penjuru, tapi tak berhasil menemukan engkau, karenanya kami pun memisahkan diri untuk mencari jejakmu, eiii kenapa paras mukamu nampak murung dan sedih? Mendengar pertanyaan itu, Giam Minko menengadahkan kepalanya dengan sedih, ia menjawab, Sim Cheng Chu telah menemui ajalnya. Ah-ah-ah-ah-ah Masaya seru Dewi berjari sembilan dengan wajah tidak percaya. Benar, akulah yang mengebumikan jenazahnya oh-oh-oh, sungguh kasihan. Tanda petik. Melihat tanggapan yang amat hambar dari pihak lawan, Giam Minko merasa agak tercengang, pikirnya, Nenek ini aneh sekali, diatoh sahabat karib perempuan suci ho-ho-ho siuli, kenapa paras mukamu tidak kelihatan sedih atau kesal setelah mendengar suami dari murid sahabatnya mati, heran. Tanda petik. Timbul perasaan curiga dalam hatinya, ia tetap wajah Dewi berjari sembilan itu tajam-tajam, lalu sambil tertawa tanyanya. Bidigo hendak berkumpul di mana apakah kalian hendak kembali ke perkampungan keluarga Sim? Kami telah berjanji untuk berkumpul di dusun sebelah sana sambil berkata Dewi berjari sembilan menuding ke arah sebuah dusun kecil di tempat kejauhan. Pada saat ia sedang menuding ke arah depan itulah, tiba-tiba Giam Minkot merasakan datangnya segulung desiran angin tajam yang langsung mengancam ke arah pinggangnya. Hawa murni Ite Goan Keng Ki yang berada dalam tubuhnya secara otomatis memberikan reaksinya dan menghimpun ke dalam pinggang untuk melakukan perlawanan, bersamaan itu pula telapak tangan kirinya membabat ke arah bawah melenyapkan tenaga serangan yang terpencar dari jari lawan. Eeei, Bibi Go serunya dengan tercengang, kenapa kau mengajak aku bergurau? Tiba-tiba, sorot matanya menemukan sesuatu yang membuatnya jadi tertegun, ternyata perempuan itu mempunyai sepuluh jari yang komplit, dengan kegusaran yang berkobar ia segera membentak keras. Siapa kau? Sembari berteriak, cengkeraman maut segera dilepaskan ke arah depan. Agaknya Kiu Chi Siankoh, Dewi Berjari Sembilan menemukan pula kekurangan dalam penyaruannya, tidak menunggu sampai serangan Giam Minkok meluncur tiba, ia segera menyingkir ke samping dan kabur dari situ. Sambil melarikan diri ia tertawa keras, serunya. Bajingan cilik tengah hari nanti, jiwa anjingmu akan segera melayang meninggalkan ragamu. Hahaha, 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 selamat jalan bangsat. Diam-diam Giam Minkok merasa amat terperanjat setelah mendengar perkataan tadi, pikirnya di hati. Aneh, kenapa ia berkata begitu jangan-jangan aku sudah kena dibokong olehnya. Kecurigaannya semakin tebal, tanpa sadar si anak muda memperlambat gerakan tubuhnya. Sementara itu Kiu Chi Siankoh, Dewi Berjari Sembilan ibaratnya anak panah yang terlepas dari busurnya telah kabur terbirit-birit dari situ, dalam waktu singkat ia sudah berada setengah li jauhnya dari tempat semula. Ditinjau dari sepulah jari tangan Kiu Chi Siankoh yang utuh, tak usah dipikir lagi sudah dapat dipastikan bahwa ia merupakan Dewi Berjari Sembilan Gandungan, pemuda itu kembali berpikir. Ucapannya mencurigakan sekali, untuk membuktikan apakah aku sudah terkena bokongannya atau tidak, aku harus mencari tempat sepi memeriksa kesehatan badaku. Waktu itu ia berada di depan sebuah persimpangan jalan, melihat daerah di sekitar sana tak ada orang, bocah itu segera duduk bersemedi dan memeriksa keadaan tubuhnya. Tiba-tiba tatkala hawa murninya mencapai pada bagian tubuh. Sekitar jalan darah tiang jiang hiat, seluruh hawa murninya tersumbat dan tak bisa ditembusi kembali, kejadian ini segera membuat hatinya sangat terperanjat. Aduh uuh celaka keluhnya di hati. Pemuda itu sudah pernah menghisap cairan kumala dalam buli-buli emas, pernah pula menghisap buah rotan sehingga urat nadi penting jintoknya tembus, kemudian berlatih pula ilmu silat peninggalan cingkaha usang jin, bila mana luka yang dideritanya tidak parah, tak mungkin hawa murninya tersumbat. Ia sadar bahwa apa yang diucapkan Dewi berjari sembilan gadungan itu sedikit pun tak salah, ia hanya mempunyai kesempatan hidup selama satu jam belaka. Andai kata mulai saat itu ia bisa duduk bersemedi dengan tenang, dan berusaha menembusi seluruh hawa murninya yang tersumbat, lalu beristirahat barang satu dua hari, mara bahaya itu pasti bisa dilewatkan dengan selamat. Tapi, mungkinkah ia bisa bersemedi dengan tenang ditinjau dari kelicikan dan kekejian lawan dalam melakukan penyergapan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa Dewi gadungan itu selalu mengejar keselamatan jiwanya. Belum sempat anak muda itu berpikir lebih jauh tentang luka parah yang sedang dideritanya itu, tiba-tiba dari tempat kejauhan kembali berkelebat datang tujuh sosok bayangan manusia, empat pria dan tiga wanita, bahkan orang yang pertama berjalan di paling depan adalah Kiyuchi Siankoh, Dewi berjari sembilan. Insiau hiap terdengar ia menegur dengan suara yang merdu. Sekali terpagut tular, selamanya takut melihat tali tambang, setelah terjebak oleh tipu muslihat lawan, Giaminkok benar-benar dibuat jari. Tatkala menyaksikan kehadiran tujuh orang jago itu, tanpa bertanya diam-diam ia memaki. Sialan rupanya aku telah bertemu dengan setan, ia segera kabur dari situ. Dalam pada itu, Kiyuchi Siankoh jadi tercengang sewaktu menyaksikan pemuda itu kabur setelah bertemu dengan dirinya, diam-diam ia mengeluh. Aneh benar, kenapa Insiau hiap segera kabur dari sini setelah berjumpa denganku? Rupanya ketujuh orang yang munculkan diri pada saat ini adalah tujuh pendekar yang sesungguhnya. Mendengar pertanyaan itu, petapa nelayan dari sungai Kang Chiu segera mengawasi sekejap bayangan punggungnya, kemudian dengan terperanjat dia berseru. Ah-ah-ah-ah dia memang benar-benar Insiau hiap, tapi, kenapa langkah kakinya kalut dan tidak karuan? Jangan-jangan ia telah menderita luka parah. Kalau begitu ayoh kita kejar seru tangan sakti penghancur baja dengan gelisah, ia pasti telah berjumpa dengan setan bermuka seratus yang menyaru sebagai kita, karena itu ketika bertemu dengan kita lantas kabur. Eh, benar juga perkataanmu itu. Tanda petik. Demikianlah, maka ketujuh orang pendekar itu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan segera melakukan pengejaran dari belakang. Sementara itu Giam Min Khoi telah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya sedemikian rupa, sehungga gerakan tubuhnya benar-benar cepat sekali, dia memang ada maksud untuk melepaskan diri dari pengejaran dari beberapa orang itu, sehingga bisa mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan diri, karena itulah dalam waktu singkat ia sudah jauh meninggalkan para pengejarnya. Kabut yang tebal menyelimuti seluruh permukaan tanah, bukit terjal dan curam menjulang tinggi ke angkasa, tanpa sadar si anak muda itu telah memasuki sebuah daerah perbukitan yang bentuknya mirip sekali dengan sebilah pedang tajam yang berdiri berjajar. Dalam perkiraan bocah itu, asal dia berhasil memasuki daerah yang diliputi kabut itu berarti ia telah aman, karena itulah walaupun keringat mengucur dengan derasnya, napasnya sudah tersengkal. Sengkal, namun ia masih tetap berusaha keras untuk lari masuk ke arah perbukitan yang aneh itu. Hahaha, 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 serem tetan gelak tertawa yang amat keras dan mengetarkan hati tiba-tiba berkumandang daerah depan, kemudian disusul meloncat keluarnya sesosok makhluk aneh yang berwajah amat jelek, berambut panjang dan bermuka separuh setan dari belakang sebuah batu cadas. Bocah keparat satu orang itu dengan seram, jalan ke surga tidak kau tempuh, jalan ke neraka malah kau dobrak, puncak tiga pedang merupakan tempat kuburmu untuk selamanya. Giam Minkok merasa bahwa nada suara makhluk aneh itu sangat dikenai olehnya, tapi untuk beberapa saat lamanya ia tak dapat mengingatnya kembali siapakah orang itu, apalagi isi perutnya sedang terluka dan kesadarannya agak terganggu saat ini. Melihat ada orang menghadang jalan perginya, dengan meti merah membara ia segera melancarkan serangan ke arah depan. WOS. Gesiran angin tajam berhembus lewat menyapu batu cadas di sekitarnya, hingga hancur berantakan, sementara makhluk aneh tadi buru-buru menghindarkan diri ke samping, walaupun begitu badannya termakan juga oleh percikan batu kerikil yang membuat tubuhnya jadi kesakitan. Rupanya di dalam melancarkan pukulan tadi, Giam Minkok telah mengerahkan segenap sisa kekuatan yang dimilikinya, setelah melepaskan pukulan tersebut, ia mundur ke belakang dengan sempoyongan dan jatuh terduduk di atas tanah, darah kental muntah keluar dari mulutnya. Hahaha, 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 makhluk aneh bermuka jelek itu maju ke depan selangkah demi selangkah, sorot matanya memancarkan cahaya bengis dan gelak tertawanya membuat orang jadi bergidik. Pada saat itu kesadaran Giam Minkok sudah menurun, asal pihak lawan mengetahui keadaan tersebut, maka dengan mudah ia dapat membinasakan jiwanya. Sepuluh langkah, lima langkah, tiga langkah satu. Langkah. Dengan sorot matu yang bengis dan tak berkedip, makhluk aneh itu mengawasi calon korbannya, telapak tangannya perlahan-lahan diangkat ke udara dan siap melepaskan pukulan yang mematikan. Tiba-tiba, seakan-akan ia teringat akan suatu peristiwa yang penting, wajahnya kelihatan agak sangsi, lalu gumamnya seorang diri. Aku tak boleh membiarkan dia mampus dengan begitu saja, ia telah berhasil mendapatkan kitab pusaka cingkaha uhunpit, aku harus memaksanya agar ia menyerahkan kitab pusaka tersebut kepada aku. Sereat. Tiba-tiba dari atas sebuah pohon besar, kurang lebih sepuluh tombak dari tempat kejadian berkelebat sesosok bayangan manusia, sambil meluncur ke dalam gelanggang bentaknya keras-keras. Suara bentakan orang itu keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, bersamaan dengan meluncur datangnya tubuh orang itu, sebuah pukulan yang mahadasyat dilancarkan ke depan. Makhluk aneh bermuka setan itu jadi terperanjat, merasakan datangnya ancaman angin pukulan, buru-buru ia berkelit lima depa ke samping untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut. Menggunakan kesempatan itulah, dengan gerakan tubuh yang ngenteng, orang itu sudah melayang turun ke atas tanah, lalu sambil menuding makhluk aneh tadi, orang itu membentak keras. Siapakah kau apa yang sedang kau katakan barusan apakah kita pusaka cingkahaohunpit? Rupanya makhluk aneh bermuka setan itu sudah mengetahui siapakah lawannya, seketika itu juga sekujur badannya gemetar keras, tanpa mengucapkan sepatah katapun, sepasang tangannya berputar kencang melepaskan pukulan-pukulan berantai ke arah orang itu. Orang itu mendengus dingin, sepasang tangannya disilangkan di depan dada dan membendung semua pukulan yang ditujukan ke arahnya. Belaaam. Bentrokan keras terjadi di udara menimbulkan suara menggelegar yang memekikan telinga, debu dan pasir beterbangan di udara. Giam Hinkokyau berada di seputar arna pertarungan segera tersapu oleh desiran angin berpusing itu hingga mencelat sejauh tiga tombak dan mementur di atas sebuah batu cadas. Kebetulan sekali, jalan darahwi inhiatnya yang kena terbentur, bocah muda itu menjerit kesakitan dan segera sadar dari pingsannya. Sementara itu pertarungan yang sedang berlangsung di tengah gelanggang berlangsung dengan serunya, kedua belah pihak sama-sama mengerahkan jurus yang tercepat dan terampuh untuk berusaha merobohkan pihak lawannya, dalam waktu yang singkat belasan jurus telah lewat. Tiba-tiba terdengar jeritan setan yang tinggi melengking dan menyeramkan berkumandang di angkasa, dari balik semak belukar segera berlompatan keluar lima, enam makhluk aneh bermuka setan, ditinjau diri langkah tubuh mereka, jelas orang-orang itu merupakan jago lihai dari dunia persilatan. Begitu munculkan diri, makhluk aneh itu segera menyebarkan diri dan mengurung lawannya rapat-rapat. Melihat dirinya terkepung, orang itu bersuit nyaring, suaranya lengking, hingga menembusi angkasa, tangannya segera berkelebat lewat, tau-tau dalam genggamannya telah bertambah. Dengan sebilah senjata tajam yang bentuknya mirip dengan sebuah piring. Setelah mengetahui senjata yang dipergunakan orang itu, kawanan makhluk aneh itu jadi terperanjat dan sama-sama mengundurkan diri satu langkah ke belakang. Makhluk aneh itu yang barusan melibatkan diri dalam pertarungan itu meski tidak menunjukkan perubahan apa-apa, namun dengan nada suara agak gemetar, ia membentak. Cintuhan rupanya kau telah menggabungkan diri ke dalam perguruan buliang sinhut? Orang itu terperangah, kemudian sambil tertawa tergelap jawabnya. Hahaha, 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 aku mengira sedang berhadapan dengan siapa, tak taunya kasih bajangan tengik, tak aneh kalau aku merasa agak kenal dengan jurus-jurus yang kau pergunakan, Bagus-bagus hari ini aku orang Shichin akan menuntut keadilan kepadamu dengan mengandalkan roda terbang Jit Guat Hun Lun ini. Giam Min Ko yang baru saja tersadar dari pinsannya, diam-diam jadi terperanjat ketika mendengar pembicaraan itu, pikirnya. A-a-a-ah rupanya bajingan tua itu yang telah datang, tak aneh kalau aku merasa sangat kenal dengan suaranya, A-a-a-i-i-i sedang. Yang ini merupakan murid buliang sinhut, semuanya bukan merupakan manusia baik-baik, lebih baik aku kabur saja. Ketika bocah itu merasa bahwa badannya masih bisa bergerak, perlahan-lahan ia merangkak bangun, siapa tahu baru saja ia akan bangkit berdiri, tiba-tiba selangkangannya terasa amat sakit sekail, membuat pemuda itu tak tahan dan terpaksa kembali duduk kembali ke atas tanah. A-a-a-ai habis sudah riwayatku, seluruh tenaga dalam yang kumiliki telah punah, daripada hidup lebih baik mati, tapi masih terlalu banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan, daripada mati lebih baik hidup menderita. Belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya, tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok makhluk aneh, terdengar makhluk aneh itu berderu sambil tertawa seram. Ha-a-a-ah, ha-ha-a-ah, ha-ha-ha, keparat cilik, biar aku yang merawat dirimu. Kelima jari tangannya dipentangkan bagaikan cakar, dengan cepat ia lancarkan sebuah cengkeraman ke atas bahunya. Dalam sangkaan Giam Min Kok, tenaga dalamnya sudah punah sama sekali, walaupun begitu jurus serangannya sama sekali tak lupa, melihat pihak lawan melepaskan satu cengkeraman maut, timbulah keinginannya untuk melanjutkan hidup dalam benaknya. Tanpa sadar tangan kirinya menjangkau ke muka, sementara tangan kanannya menekan ke depan. Bloh-oh-oh-oh. Tulang iga orang itu terhantam telak oleh pukulannya. Jeritan ngeriak menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian, tahu-tahu tubuh orang itu menjelat sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Kejadian ini sungguh mencengangkan Giam Min Kok, ia segera berpikir dalam hatinya. Eeei, sungguh aneh, kenapa tenaga dalamku sama sekali tidak punah? Kebetulan pada waktu itu muncul lagi beberapa orang makhluk bermuka setan di depan mukanya, maka secara beruntun ia melepaskan beberapa pukulan ke depan. Hembusan angin puyuh menderu-deru di angkasa, pasir dan debu beterbangan mengamburkan pandangan, beberapa orang makhluk aneh itu jadi ketakutan dan sama-sama mengundurkan diri dari situ. Kenyataan yang membuktikan bahwa tenaga dalamnya sama sekali tidak punah mengobarkan kembali semangatnya, ia segera bersuit nyaring, begitu nyaringnya suitan tersebut, membuat seluruh permukaan bumi jadi bergerar. Makhluk aneh yang sedang bertempur melawan Cintae Hon kelihatan amat terperanjat, ia tidak mengubris lawannya lagi, dari dalam sakunya ia keluarkan sebungkus bubuk dan melepaskan gumpalan kabut kuning di sekitar tempat itu, kemudian tanpa banyak bicara lagi, ia segera kabur terbirik-birik. Cintae Hon membentak keras. Bangsat Si Giam sekalipun kau kabur sampai ke ujung langit pun, suatu ketika aku orang Si Chen pasti akan mencabut jiwa anjingmu. Tanpa banyak bicara ia kabur dari situ dengan mengambil arah yang berlawanan dengan kawanan mahluk aneh tersebut. Setelah pemimpinnya kabur, kawanan mahluk aneh itu pun tanpa menanti komando, segera menyambarkannya yang mati dan ikut melarikan diri terbirit-birit dari sana. Giam Min Kok segera membentaknya ring, dengan sekuat tenaga ia meloncat bangun dari atas tanah, tapi tubuh bagian bawahnya sama sekali tak mau mengikuti perintahnya lagi. Sekarang bocah itu baru menyadari bahwa tubuh bagian bawahnya telah lumpuh, ia menghela nafas sedih dan kembali duduk ke atas tanah. Tatkala mendengar bentakan keras yang menggelegar di angkasa tadi, kawanan mahluk aneh itu jadi ketakutan dan melarikan diri secepatnya masuk ke dalam hutan. Tapi setelah dilihatnya Giam Min Kok sama sekali tak melakukan pengejaran, bahkan hanya duduk belaka di atas tanah, dengan cepat kawanan mahluk aneh itu memahami apa yang telah terjadi, salah seorang di antaranya segera tertawa terbahak-bahak dan berseru. Hahaha, rupanya kita semua telah salah melihat, ternyata tubuh bagian bawah dari bangsa cilik itu sudah lumpuh, apa yang perlu kita takuti lagi ayoh kita serang dari empat penjuru, bila nanti ia sudah lelah dan kehabisan tenaga, maka kita akan berhasil mebekuk dirinya dengan mudah. Seruan itu segera disambut dengan teriakan keras oleh kawan-kawannya yang lain, dengan cepat gerombolan mahluk aneh itu membalikan badan dan mendekati bocah itu lagi. Menyaksikan perbuatan orang-orang itu, Giam Min Kok segera tertawa dingin, pikirnya. Ayo maju semua bajingan tengik, selama siowia masih hidup, akan kusuruh kalian semua mampus dalam keadaan yang mengerikan. Dengan duduk bersila di atas tanah, sepasang tangannya ditempelkan ke atas permukaan tanah, sementara napsu membunuh yang amat tebal telah menyelimuti seluruh wajahnya, dengan sorot metu berapi api yang memancar dari kelopak matanya, dia mengawasi lawannya lekat-lekat. Sementara itu kawanan mahluk aneh tersebut telah memecahkan diri jadi dua rombongan, setibanya di luar hutan, meskipun dari gerakan tubuh mereka yang ringan dan lincah bisa diketahui bahwa hati mereka riang dan gembira. Setelah semua orang mengambil posisi mengurung di sekeliling karena, salah seorang mahluk aneh yang memakai tanduk kambing di atas kepalanya segera tertawa dingin dan berseru. Hehehe, 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 keparat cilik segiam, lebih baik kutungi sendiri lengan kirimu, agar gaya sekalian. Tanda petik. Belum habis ya berkata, tiba-tiba Giam Minkok mementak keras, sepasang tangannya yang menempel di atas tanah menekan kuat-kuat membuat seng badan mencelat ke tengah udara. Pada saat itulah, tenaga dalam yang telah dihimpun selama ini segera dihamburkan keluar, angin puyuh yang menggulung lewat. Dengan dasyatnya menerjang lawannya, tiga sosok bayangan manusia segera roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan yang mengerikan. Seorang bocah muda yang lumpuh separuh badannya, ternyata dalam satu gebrakan berhasil merobohkan tiga orang jago persilatan yang amat lihai, kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang mengerikan sekali. Makhluk aneh lainnya yang masih hidup jadi terperanjat dan ketakutan setengah mati, sementara mereka masih bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, dari dalam hutan segera berkumandang suara tertawa dingin disusul seseorang berkata, Kalian semua benar-benar manusia goblok, apakah kamu semua tak dapat menghadapi dirinya dengan memakai senjata rahasia? Dari suara pembicaraan tersebut, Giam Mingkok segera mengenali orang itu sebagai cuan enjin atau telapak penembus awan, salah seorang dari sepuluh manusia bengis anak buah ayahnya Giam Mong Hui semasa masih ada di perkampungan Angsim San Cheng tempoh hari. Ia segera tertawa dingin sambil tertawa mengejek. Hehehe, 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 tangan penembus awan apa salahnya kalau kau mencoba sendiri? Cuan muda kelima memandang di atas hubungan dengan Giam Cheng Chu di masa lampau, aku orang situ merasa tak tega menderita siksaan hebat selama berhari-hari lamanya sebelum mampus, karena itu ku peringatkan kepada saudara-saudaraku agar mengirim kau pulang ke alam baka secepat mungkin, HMM apa kau anggap aku takut menghadapi seorang manusia cacat macam dirimu itu? Terima kasih atas kebaikan hati anjingmu itu, sebelum itu aku ingin bertanya kepadamu, apakah Giam Mong Hui Bang Sat Tua itu juga berada dalam satu komplotan dengan dirimu? Tentu saja, dia merupakan salah seorang di antara lima manusia terhormat. Apakah kalian bergabung dengan perguruan yang dipimpin oleh setan tua bermuka seratus? HMM Bajingan Cilik, saat kematianmu sudah dekat, buat apa kau banyak bertanya lagi bentak tangan penembus awan dengan cepat. Huuuh, setan tu walaupun siowya sudah jadi setampun, aku masih tetap akan menuntut balas kepadamu. Bagus, punya semangat. Beranikah kau munculkan diri dari dalam hutan Tentang Giam Mingkok sambil tertawa sinis? Kenapa tak berani akan kulihat sampai di manakah kebengisanmu itu? Di tengah tanya jawab itu, tangan penembus awan segera munculkan diri dari hutan dengan langkah santai, ia masih tetap mengenakan tanduk kambing di atas kepalanya hingga dandanannya tampak aneh sekali. Giam Mingkok tertawa dingin, ejeknya. Baik-baik hidup jadi manusia tak sudi, sebaliknya malah senang menyaruh jadi setan dan makhluk aneh, siowya akan segera menguliti badanmu hingga tampangmu yang asli jadi kelihatan. Tangan penembus awan segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, 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 kalau ucapamu kau utarakan. Pada pagi tadi, aku orang situ pasti akan mempercayainya. Sayang seribu kali sayangka sudah tak mempunyai kemampuan apa-apa lagi saat ini. Walaupun di luaran si tangan sakti penembus awan bicara besar, namun dalam hati kecilnya dia tahu akan kelihayan yang dimiliki. Giam Mingkok, karena itulah dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi lawannya tanpa berkedip. Giam Mingkok sendiri tetap tenang, rupanya ia sudah mempunyai rencana yang matang di dalam hatinya, mendadak tubuhnya berputar kencang sambil melepaskan pukulan-pukulan gencar. Dua orang makhluk aneh yang berdiri di belakang tubuhnya segera mencelat ke tengah udara, di tengah jeritan ngeri yang memilukan hati, nyawa mereka melayang meninggalkan raganya. Menggunakan kesempatan dikala tubuhnya sedang berputar, tiba-tiba tubuh bagian atasnya menjatuhkan diri ke belakang, lalu dengan batok kepala menahan tanah, sekali lagi tubuhnya mencelat ke udara, sepasang tangannya segera berputar kencang melepaskan pukulan-pukulan dengan jurus lak GWE Hai Siang atau salju berterbangan pada bulan ke-6. Bayangan tangan bagaikan bunga salju yang melayang di udara, dengan cepat menyelimuti seluruh arena. Tangan sakti penembus awan yang terkurung dalam jaring serangan lawan menjadi sangat kaget dan kebuakan setengah mati, sebelum ia sempat berteriak, tahu-tahu jalan darah kelaa kenghiat di atas bahunya sudah tertotok dan badannya segera terkapar di atas tanah dalam keadaan lemas. Giam Yakok yang duduk bersilat tepat di hadapannya segera tertawa cekikikan sambil mengejek. Hihiwi, 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 pamantuah, taknya nakas diduduk di hadapanku, itu berarti aku akan punya teman untuk bergurau. Benar-benar pucuk di cinta ulum tiba. Tangan sakti pembalik awan yang tertotok jalan darahnya, hampir saja jatuh pingsan karena gusarnya, dengan penuh kemarahan ia berteriak. Sekarang aku sudah terjatuh ke tanganmu. Apa yang hendak kau lakukan atas diriku? Kembali Giam Minkok tertawa tergelak. Hahaha, hahaha, apa yang harus ku lakukan bagaimana kalau kita membicarakan tentang asal-usul di masa lampau waktu aku masih kecil dan tinggal sekampung denganmu? Tangan sakti penembus awan mendengus gusar, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Pak Mantu kembali Giam Minkok mengoceh, kau masih ingat ketika memberi pelajaran silat kepadaku secara diam-diam? Coba ingatlah kepandayan silat apakah yang telah kau wajarkan kepadaku waktu itu. Kepandayan apa? Empat jari menunjuk ke dalam, ibu jari menuding keluar lalu dengan sekuat tenaga mencengkeram kulit perut musuh, dengan begitu maka perut musuh tentu akan rusak dan hancur isi perutnya, dan seng korban akan sangat menderita, mau hidup tak bisa atau mati pun tak dapat. Pemuda itu berhenti sebentar, kemudian sambil menatap wajah lawannya tajam-tajam ia menambahkan, Pak Mantu kau masih ingat bukan akan keganasan dari ilmu kepandayan tersebut? Meskipun ucapan itu diutarakan dengan senyuman dan nada datar tapi bagi pendengaran tangan sakti menembus awan jadi sangat mengerikan sekali, ia jadi bergidik dan tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri. Kau hendak menyiksa diriku dengan kepandayan keji itu serunya dengan nada terperanjat. Oh oh oh, tidak, tentu saja tidak, aku tak berani berbuat kurang ajar kepada paman, tapi, omong-omong apakah paman masih ingat bahwa paman liwi juga memiliki sejenis kepandayan yang luar biasa dahsyatnya? Tangan sakti penembus awan tahu bahwa bocah itu sengaja menggoda dirinya, kendatipun begitu mau tak mau terpaksa ia harus mendengarkan juga. Kepandayan ampuh yang mana tak tahan ia bertanya. Menurut paman liwi, jika jalan darah yang kuan hiyat ditotok kuat-kuat maka darah murni akan mengalir kembali ke jantung. Tulang dan otot di sekujur badan akan terasa gatal seperti dilewati oleh beribu-ribu ekor semut merah, kalau dibayangkan sekarang aku rasa kepandayan itu jauh lebih tangguh beberapa kali lipat jika dibandingkan dengan kepandayan dari paman tuh. Tercekat hati tangan sakti penembus awan setelah mendengar ucapan tersebut, namun ia masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Giaminko tertawa, tiba-tiba ia mengerahkan tangannya dan menyambar topeng kulit manusia yang dikenakan orang itu sehingga terlepas, katanya lagi sambil tertawa. Empek Hek dijuluki tangan racun yang mempunyai suatu kepandayan yang sangat ampuh, apakah paman juga tahu? Em dengan perasaan apa boleh buat, tangan sakti penembus awan itu mengangguk. Terima kasih. Terima kasih.